Kami adalah orang biasa Tanpa pilihatan Tuhan Tuhan itu kami tidak bisa Kami tidak kuat Tuhan Dan saya percaya Penyakit ini Menunjukkan Atau memberikan peringatan kepada saya Bahwa saya juga harus bisa menjaga Kesehatan Apa itu Bapak Ibu Terkadang kita terlalu Membebangi diri Oleh persoalan-persoalan Dunia ini Kita terlalu banyak menyimpannya Sampai pun setiap perkataan-perkataan Yang menguncahkan iman kita Kita cepat lemah Tapi saya ingin menguarkan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang ada di tempat ini Apapun permasalahan kita Apapun yang tidak ada Oleh hidup dari keluarga kita Jangan pernah menyangkal Menyangkal Tuhan Bapak Ibu Di saat saya mendengar suara-suara Dari negara tetangga disana Saya ingin mengatakan Begini dan begitu Saya ingin mengatakan Tuhan Yesus Bari Kenapa Kita adalah manusia yang lemah Jika kita terlalu banyak Dan dengarkan Ngomongan-ngomongan yang berlumahkan iman Kita tentu kita lemah Tapi coba Bapak Ibu Kita bersyukur Di dalam segala keadaan kita Dengan hati Yang kunus dan ikas Jangan juga Kita berkata Mengapa saya setelah masuk Di dalam Komunitas ini Saya Jatuh miskin Saya mengkiri dan menggolong Apakah tidak kita pikirkan sendiri Di dalam hidup kita Mengapakah itu terjadi Jangan kita suka menyangkal Tuhan Jangan suka berkata Jika ada permasalahan kita Sebagai pelayan Tuhan Kanoi tegu minai Taku omota Ya kita Bidu Tama-tama Baik Bismillah Bosa makasih Bapak Beri Bukului Bantu Pelayan itu Masih Tuhan Itu pelayan Tuhan Itu Sama saja Mengatakan Bapak Ibu Cobalah Bersyukur Walaupun Apa Buk 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 Walaupun Kita Jatuh Gala Keterburukan Ekonomi Kita Dengan Sakit Penyakit Jangan Pura Ketak Ini Karena Saya Sudah Masuk Di dalam Ini Ini Karena Selesai Kukiri Dan Kukuno Coba Bikir Tuhan Ini Mungkinlah Sebuatan Taman Aku Tapi Aku Meminta Tuhan Buat Aku Jangan Pernah Boyah Kekir Biar Tuhan Menilai Hati Kita Yang Mencerit Bapak Ibu Mungkin Selama Ini Bapak Ibu Mengalami Mempunyai Suatu Pergumulan Yang Masih Belum Jauh Percayalah Jangan Cepat Cepat Memperkatain Suatu Perkataan Perkataan Yang Menyakiti Hati Tuhan Saya Ini Bersaksi Sebenarnya Saya Tidak Bersaksi Ini Adalah Saya Mengatakan Jangan Pernah Sakit Tuhan Lewat Perkataan Perkataan Apapun Problemam Bapak Ibu Jangan Pernah Katakan Tuhan Tidak Baik Mengapa Tuhan Disinkan Saya Seperti Begini Tapi Katakan Tuhan Isus Baik Sengaja Mungkin Terjadi Tantangan Ini Mungkin Meluatkan Aku Lagi Mengingatkan Aku Lagi Bahwa Aku Harus Tumba Jangan Jangan Sedikit Sedikit Masalah Saya Memangkan Bapak Ibu Tetap Jangan Menyangkal Tuhan Yang Mengikut Kristus Menyangkal Diri Mengikut Salimnya Mari kita Impik Salim kita Sama-sama Bapak Ibu Jika kita Lemah Jika seorang Lemah Kita Kampung Kita Kampung Bukan Kita Lemahkan Limahnya Kita Kuatkan Sekali Lagi Saya Katakan Jangan Pernah Menyangkat Apapun Masalah Kita Bapak Ibu Jangan Pernah Katakan Tuhan Tidak Dibihak Tuhan Tidak Dibihak Tuhan Hanya Sejauh Bapak Tidak Kesesahkan Percaya Tetap Berharap Dan Berkekun Di dalam Doa Itu Jangan Juga Nanti Kita Katakan Bahwa Kita Ada Di Komunitas Urapan Tuhan Kita Tidak Mau Membunuh Sebab Tuhan Akan Mengedorkan Sendiri Dengan Tangan Tidak Bapak Ibu Tidak Kita Berkerja Kementerah Hati Kita Melakukan Sesuatu Bapak Tuhan Akan Bapak Hati Percaya Dan Saya Percaya Kesaksian Ini Dapat Menjadi Penuat Dalam Hati Kita Sekali Lagi Saya Ingat Bersyukurlah Di dalam Hati Dan Ikhlas Dan Pulus Jangan Pernah Membunuh Apapun Yang Kita Alami Tetap Tuhan Yesus Baik Saya Menghubungkan Satu Firma Roma 12 12 Coba Dibacakan Kalau Ada Kita Roma 12 Kain 12 Bersukacitalah Dalam Pengharapan Sabarlah Dalam Kesesakan Dan Bertekunlah Dalam Dola Selain Ibu Bersukacitalah Dalam Pengharapan Sabarlah Dalam Kesesakan Dan Bertekunlah Dalam Doa Haleluyah Itu Suatu firman Yang memuatkan Kita Dalam Kesaksian Ini Saya Percaya Kita Tetap Bersukacitalah Dalam Pengharapan Dan Kita Tetap Berdoa Sampai Tuhan Memberikan Jawaban Atas Doa Doa Kita Haleluyah Haleluyah Bersyukacitalah Tuhan Yesus